Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Jumpa lagi di mata kuliah pengenalan desain multimedia Untuk minggu ini Pembelajaran online kita Masih dilaksanakan Lewat daring Sebelumnya saya harapkan anda sudah Membaca atau mencoba Di after effect Yang ada di link video youtube tersebut Sehingga Anda sudah Terlatih Dan bisa Mencoba beberapa projek Projek yang sederhana Nah hari ini kita akan membuat projek Membuat projek Sebagai latihan dan tugas anda Dan tugas ini tidak Ada batasan waktu Jadi Pengumpulannya boleh anda lakukan tiap saat Kapan saja Sampai Saya kasih deadline itu Sampai Bulan Juni lah Atau Pada saat Minggu UAS ya Ujian akhir semester Jadi Batasan waktu nya tidak ada Jadi Nanti saya kasih ke tugas hari ini Dan kalian Silahkan Mengumpulkannya tiap saat Tugasnya apa? Tugasnya kita Sebenarnya kita kan sudah belajar tentang Position Itu transformasi ya Position Kemudian ada skala Ada rotasi Sama opacity Nah hari ini kita gabung semua Gabung semua Motion nya Sehingga Seolah-olah menjadi Satu kombinasi yang Satu keutuhan Sehingga Bisa digunakan sebagai Mungkin Opening Opening Dari video Dan sebagainya Contoh yang kita mau buat hari ini Seperti ini Nah Sepertinya Jadi ada Position Kemudian ada Positive Kemudian ada Scale Sama Rotation Jadi 4 Sudah ada di dalam video ini Oke Oke ya baik Caranya bagaimana Bisa contohkan nanti caranya Dan kalian silahkan anda Mencoba di rumah Dan mengumpulkan tugasnya Baik Cara pertama adalah Silahkan anda buat Composition Kemudiannya Composition ya Kemudian Nah Composition nya apa Kemudian pilih Frame rate nya 25 Kemudian Width height nya itu Pilih yang 1020 1020 ya Dengan 25 frame rate Dengan Lama waktu 0,02 detik Kemudian klik ok Setelah klik ok Nah anda ditampilkan Seperti ini Oh iya Jangan lupa Sediakan footage logo PNUP Caranya bagaimana Tinggal anda download Logo PNUP Kemudian nanti Logo PNUP nya Yang kalau bisa Yang PNG Biar tidak terlalu besar ya Anda drag saja Ke After Effects Seperti ini ya Anda drag Seperti ini Setelah anda drag Maka logonya Akan masuk disini Di footage Jadi ini sudah sebagai footage Kita di After Effects Nah Apa yang pertama kita lakukan Yadalah membuat Membuat terlebih dahulu Selamat datang Kita Selamat datang Di sini ada Toolbar Toolbox Toolbar Text Silahkan tulis ini Selamat Datang Selamat datang Kalau anda memperbesar Cukup di klik Sini Klik sini Ya Kita Shift Ya Saya Sembang Kalau seperti ini Ada refresh Disable Lagi-lagi Lagi-lagi Select Slownya Caranya itu Biar saya Membuat Tekan Shift Ya Memperbesar Kemudian Selamat datang Di Politeknik Negeri Ujung Pandang Kemudian Politeknik Negeri Ujung Pandang Atau kita Simulasikan dulu Yang ini Kita motionkan dulu Yang ini Kita motionkan dulu Yang ini Kita hapus dulu tadi Sementara Selamat datang Kita Lihat dulu Selamat datang Ini Dia Apa Kalau kita lihat Dia berarti Position Jadi ini Selamat datang Position Ini Position Selamat datang Yang muncul dulu Kita Berarti Tekan P Bisa juga Sini Klik sini Kemudian Tekan Transform Kemudian Position Kita atur Atau Biar lebih mudah Disini Kita tekan Klik sini Kita tekan P Position Tinggal atur Sumbu X Ini kan Sumbu X Ini sumbu Y Berarti Sumbu X Sampai sana Oke Maksudnya Oh Jangan lupa Kita kasih Atur dulu Lainnya Jauh di tengah Sorry Oke Kita atur Oke Kemudian Kita Motion Klik Tanda Watching Watch Ini Oke Ini sudah Terisi Keyframe Kemudian Kita atur Sampai Di 20F 20F Artinya Frame 20F Oke Kemudian Kita Klik Sudah Otomatis Juga Kalau kita Klik Sini Cek Oke Jangan Dulu Kita Atur Dulu Position Awalnya Langsung Tekan Klik Align Ketika Awal Disini Akhir Disini Dulu Oke Kita Coba Dulu Oke Kalau Sudah Kita Klik Ini Position Nya Kemudian Klik Asisten EJS Biar Lembut Biar Asisten Soft Kemudian Selanjutnya Kita Klik Politeknik Negeri Ujung Pandang Kita Lihat Politeknik Ujung Pandang Ini Apa Bagaimana Tulisannya Kita Lihat Di Opacity Ya Kalau Kita Lihat Muncul Opacity Opacity Muncul Opacity Berarti Di Tag Awal Disini Kita Muncul Buat Dulu Tulisannya Selamat Datang Politeknik Negeri Ujung Pandang Ini 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 Kalau Seperti ini Tekan Saja Cashlock Ini berarti Casualnya Lagi Menyalah Kita Matikan Kita Perbesar Kita Tekan Dulu Tarik Dulu Gini Nah Kemudian Tekan Shift Nah Mengatur Nah Seperti Sip Ini Kursusnya Lagi Kurang Stabil Oke Ini Harus Kursusnya Bagus Ini Tansi Pernah Oke Oke Untuk Politekniknya Kayaknya Kurang Besar Lagi Sepertinya Oke Kemudian Ini Tadi Kita Lihat Di Opacity Selamat Data Muncul Ketika Selamat Datanya Kemudian Ini Baru Muncul Ini Kita Bisa Atur Di Sini Baru Muncul Boleh Seperti Itu Seperti Ini Tapi Ini Belum Terlalu Ini Boleh Seperti Ini Tetap Ini Di Sini Tapi Detect Awal Kita Kasih Kalau Opacity Itu Di Kan T Oke Ini Kita Hilangkan Dulu Di 0% Nah Pada Sadiah Nah Halo Sini Kita Kasih 0% Jadi 0% 0% 0% 0% Dia Masih Hilang Pada Saat Disini Di 20% Tadi kan Sudah Muncul Sudah Di Tengah Tengah Ya Nah Ini Baru Muncul Muncul Tulisan Politek Yang Pandang Kita Kasih Space Dikit Nah Di Tengah Tengah Sini Muncul 100% Satu Cep Tre hai 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 di tengah muncul sini kita bisa kasih lagi di sini di tengah-tengah sini bisa juga di tengah-tengah sini 100% kita geser di 20 F itu kasih 0% juga di sini ya belum muncul ya jadi di sini masih 0% di sini masih 0% ketika disini sudah muncul di teknik ujung pada oke seperti itu jadi kita ngeloran sini cuy-cuy-cuy-cuy-cuy biar soft kita kasih disitu S klik kanan hai 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 kini ya seperti itu hai 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 seperti itu ini biar kalau mau lebih panjang bisa juga ya ini tetap terus kita perpanjang ininya Hai gilinya boleh hai 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 habis landai sih ya Oke nah kemudian selanjutnya logonya Nah tadi ini sudah selama datang itu adalah posisinya jadi tekan P saja ini posisi kita nih masih kamu cekan kemudian eh politeknik rujum pandang itu positifnya tekan T maka keluar akan muncul positif atau bisa juga di klik di sini di sini kemudian pilih transform kemudian tekan pilih kemudian pilih transform kemudian tekan pilih transform kemudian selanjutnya logo nah logonya kalau kita lihat logonya itu sepertinya susah ini zoom dulu ya Zoom jadi kalau kita lihat di zoom apa skillnya S ya skillnya nah oke dia belum muncul di sini nanti di pada saat sudah muncul sudah selama datang sudah di tengah return ujung pandang sudah muncul baru dia logonya zoomnya munculnya di zoomnya segi berapa persen masih ya segitu ya oke kemudian di sini normal oke skillnya jadi ada zoom sama kita Zoom dulu ya kita Zoom dulu buat Zoom dulu jadi kita buat Zoom dulu jadi kita trak dulu logonya ke sini nah ini logonya oke nah kita Zoom dulu tadi di sini itu kan muncul semua ya sudah muncul semua nah nah tinggal kita mau taruh mungkin di sini saja jadi pada saat di sini atau pada saat di sudah muncul ini kita letakkan di sini eh di sini eh di sini skala skala-skala nya di Indonesia sedikit ya ini nah sedikit kita mungkin 200 ya coba kita kasih 200 200 nah segini nah segini 200 kita klik ini oke pada saat dia seperti ini dia muncul ini kita jangan munculkan dulu munculnya nanti di sini oke oke ini sudah besar ya oke oke terus di 15F kita kita kecilkan normalkan jadi 100% oke 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 nah sambil dia oke oke untuk selanjutnya di video selanjutnya lanjutan ya biar tidak terlalu atau 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 bisa lanjutkan jendal apa aja kita buat dulu ininya Hai kipas tanya isi SK oke oke nah selanjutnya kita lihat ada rotasinya ya ini ada kan ada rotasinya ya rotasinya jadi Zoom kemudian ada rotasinya kalau kita lihat di sini dia sudah merotasi ya di sini pada saat dia masuk belum jadi pas di sini ada rotasinya berapa ini berarti di sini 0 kemudian di sini tengah-tengah dia 80 kemudian 3 3 3 3 60 oke oke ya buat jadi kita buat jadi kita ganti ini kita akan klik R rotation kemudian pada saat Zoomnya muncul nah di sini Zoomnya muncul di sini masih 0 ya oke kita clock 0 oke di sini kita kasih mungkin di sini ya 180 180 oke oke pada saat dia normal mungkin 3 6 3 60 kan saat ini oke oh oke kepanjang lagi mungkin sedikit Hai hnnya pas hai 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 Zoomnya nge-nge-nge-nge Oke, silahkan anda mainkan lagi kalau mau lebih bagus ya dimainkan zoomnya disini biar lebih halus oke nah seperti itu ya silahkan anda buat seperti ini selanjutnya di video berikutnya biar tidak terlalu besar saya render ini saya upload di video selanjutnya jadi untuk sementara sekian sampai jumpa di video selanjutnya bagaimana cara render video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh